Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ketika Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijelaskan, itu maksudnya kalau sotakoh itu memang apa kue jenengi bisa dibagi untuk sanak kerabat dan orang yang jauh, maka sebuah jisayogyanya dibagikan kepada sekeluarga maupun yang jauh nah ya kalau keluarga itu sangat membutuhkan dari segi kebutuhan primer kalau hatis itu berlaku, jadi Rasulullah kan bersabda sotakoh kepada keluarga itu, sanak kerabat itu pahalanya dua sedangkan sotakoh kepada orang lain yang jauh, pahalanya satu nah itu dijelaskan oleh Abdullah Al-Habib Abdullah bin Al-Hadad itu selagi keluarganya tidak benar-benar membutuhkan kalau keluarganya benar-benar membutuhkan, tidak bisa makan misalnya nah itu sotakoh kepada orang yang jauh-jauh nah sanak kerabatnya itu lebih membutuhkan maka ya lebih berat untuk disotakohi kalau sotakohnya itu banyak maka sanak kerabat maupun yang jauh semuanya diberi supaya yang yang bersedekah kepada orang yang jauh itu hubungan keluarganya itu jauh itu supaya terhitung sotakoh dan yang punya hubungan keluargaan yang dekat itu menjadi sotakoh dan menjadi wasilah atau menyambung persaudaraan ada pun ketika orang itu sembrono dalam sotakoh kemudian meninggalkan atau tidak memberi sanak kerabatnya padahal dia tahu sanak kerabatnya itu sangat membutuhkan maka yang seperti itu itu berarti dia benar-benar buruk dan dolim serta sotakohnya itu tidak diterima sebagaimana hatis di atas nah jadi kalau punya saudara dekat tinggalnya dekat sangat membutuhkan makan saja kesulitan kemudian kalau saudaranya itu malah tidak diberi sotakoh yang diberi malah orang yang tidak punya hubungan apapun yang jauh lagi nah padahal orang itu tahu kalau keluarganya yang dekat itu membutuhkan nah sotakoh seperti itu tidak diterima kama waroda kama waroda kalimat itu kan kama waroda ya sebagaimana diterangkan oleh hadis kula makana arrohimu aksaro karobatan kana hakuhu akadah makanat wasilatuhu awjabah nah selagi persaudaraan itu banyak kaitan kekeluargaannya maka dia lebih berhak lagi dan lebih dikokohkan dan menyambung tali persaudaraan itu lebih wajib lagi maksudnya seberapa dekat hubungan kekerabatan itu ya segitulah haknya untuk diberi sotakoh manakala membutuhkan wayakunu al-kharibu al-da'ifu al-miskinu al-muhtaju awla milbiri wasilati minal-kharibi al-waniye dan berarti sanak kerabat yang lemah yang miskin yang membutuhkan itu lebih berhak untuk diberi kebaikan untuk diberi sotakoh dan lain-lain dan lebih berhak untuk disambung tali persaudaraannya kalau dibandingkan kerabat yang kaya jadi memberi saudara itu meskipun kaya itu kan tetap ada pahalanya tapi yang miskin itu lebih berhak untuk diberi yang demikian itu karena sanak kerabat yang miskin itu berarti punya dua hak yaitu haknya sebagai sanak kerabat sebagai keluarga dan haknya sebagai orang miskin wakat karan wakat karan allahu bainal amri bil ishani ilal karabati wal masa kini bi ayatin min kitabihi misla kauli ta'ala fa'ati dal kurba hak kahu wal miskin wabenas sabbil dan Allah telah membarengkan menyejajarkan perintah berbuat baik dengan memberi kepada sanak kerabat dan kepada orang-orang miskin di dalam satu ayat di dalam satu ayat di dalam kitabnya seperti misalnya firman Allah ta'ala fa'ati dal kurba hak kahu wal miskin wabenas sabbil maka berikanlah haknya sanak kerabat dan berikanlah haknya orang miskin dan berikanlah haknya orang yang menempuh perjalanan yang di dalam perjalanan dan seperti misalnya firman Allah ta'ala dan berikanlah harta 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 yang disukai dan berikanlah harta yang disukai kepada sanak kerabat kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin dan berikanlah harta 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 itu kan biasanya disukai dan Allah menyindirat manusia kan cenderung suka harta berikanlah harta yang yang memang disukai itu tapi meskipun disukai berikanlah sotakohkanlah kepada sanak kerabat anak-anak yatim dan orang-orang miskin ilau khairi dalika dan yang lain-lainnya lagi dan lain sebagainya anak-anak ila khairi dalika dan seterusnya maka tidak ada keraguan lagi menyambung tali persaudaraan silaturahim dalam bentuk saling memberi itu menyambung tali persaudaraan kepada orang yang punya dua hak sekaligus itu lebih utama daripada menyambung tali persaudaraan kepada orang yang hanya punya satu hak dan benar-benar terjadi itu kadang-kadang di masyarakat tapi kalau sekarang urusan makan ya insyaallah jarang kita lihat orang tidak makan kalau ada orang tidak makan itu ya mungkin itu karena pengelolaan ekonominya belum pas punya rumah tapi kok gak bisa makan padahal punya TV ya harusnya TV-nya dijual untuk makan lah aku udah dua hari gak makan sekeluarga yang ngomong itu masih pegang handphone masih istrinya pakai gelang emas itu saking peliti mudara karena itu gak punya apa-apa benar ya tinggal di rumah tapi rumah kontraan misalnya serantai apa-apa itu ini memang bantal kasur kayak radul ceret misalnya ini ya payu kalau ceret tidak apa manci ini ini saya bismillahirrahmanirrahim fal yajtahid al-abduhu al-waffaqo w-silati ar-hami wa-akwaribi bikulimayum kinuhu wa-yastatinguhu minbirin wa-ma'rufin wa-diyatin wa-sotakotin wa-ziyaratin wa-mu'anasatin dan seyogianya seseorang yang bersu maka seyogianya seseorang itu yang mendapat pertolongan Allah maksudnya yang kepingin mendapat pertolongan Allah itu sungguh-sungguh bersungguh-sungguh di dalam menyambung tali persaudaraan dan tali kekerabatan dengan apa saja yang mungkin dilakukan dan mampu dilakukan yaitu dengan cara berbuat kebaikan kepada saudara dan kerabat berbirin wa-ma'rufin ya kebagusannya dan dengan memberi hadiah memberi sotakot serta mengunjungi dan saling menghibur saling menyenangkan dan melakukan apa saja yang pantas dilakukan dari hal-hal tersebut dan sehingga kebaikan silaturahim dan saling menghibur itu dan yang disesuaikan itu ya apakah berbuat kebaikannya apakah menyambung tali persaudaraannya atau saling menghiburnya dilihat-lihat kondisi itu itu dan janganlah sembrono mengenai menyambung tali persaudaraan itu dalam bentuk malas-malasan dalam bentuk pelit dalam bentuk meremehkan haknya persaudaraan padahal Allah mengagumkan hal itu dan sungguh banyak ancaman Allah mengenai orang yang memutus tali persaudaraan dengan saudara itu jangan malas untuk genaki untuk membantu jangan pelit untuk memberi jangan meremehkan hak hak persaudaraan itu ngejairah ngaji terus berarti gugur wajiban ini kan dalam keadaan normal saudaranya itu ngajak untuk tidak beribadah ngajak maksiat ya tinggalkan nanti hukumnya lain lagi di intinya kabah itu termasuk menyambung tali persaudaraan macam-macam itu kan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya kalau terhalang dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya itu terhalang sesuatu kalau melakukannya itu malah justru nanti melanggar aturan-aturan Allah ya jangan dilakukan betulah saya kisah al-wakik salah satu gurunya Imam Al-Qurzali dia tinggal di Mekah sekitar berapa ratus meter dari Masjidil Haram Masjidil Haram Mekah kisah al-wakik itu tidak pernah sholat jamaah di Masjidil Haram Imam Al-Qurzali kan bertanya-tanya bertahun-tahun enggak pernah masjid 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 Hilah Haram untuk jamaah padahal jamaah di Masjidil Haram itu kan nilainya seratus seribu kali lipat dibandingkan jamaah di masjid biasa seratus seribu kali lipat jamaah di masjid biasa itu seratus ribu kali senilai dengan sekali jamaah di Masjidil Haram Masjidil Haram tidak melakukan ditanyakan kenapa wai seh padahal balanya besar kau tidak ke Masjid Haram untuk sholat jamungah malah sholat sendiri di rumah lagi murid muridku benar itu semua masalahnya itu nanti kalau saya ke Masjid Masjid Haram sepanjang jalan itu saya tidak bisa menghentikan banyak kemaksiatan entah melihat entah mendengar entah apa makanya saya tidak ini orang ekstrim menukui ini kan contoh bagaimana orang itu mengerjakan sesuatu itu penuh pertimbangan mengerjakan sesuatu apapun yang kita kerjakan yang berkaitan dengan ibadah itu kan semata-mata untuk mencari ridha Allah mencari ridha Rasulullah bentuknya pahala tapi kalau dalam perangkah melaksanakannya mengandung banyak kemaksiatan ya hindari karena mencegah kemaksiatan itu lebih penting daripada menjalankan perbuatan mencegah menjalankan ibadah ya meskipun meskipun meninggalkan maksiat itu kan ibadah maksudnya agama itu kan dibedak di wujudnya dua satu meninggalkan larangan dua melaksanakan perintah nah meninggalkan larangan itu nilainya lebih tinggi dari melaksanakan perintah silahirrahmanirrahim dan bagi seorang hamba itu hamba itu dituntut untuk mengerahkan segala kemampuan dan tenaga mengerahkan tenaga dan kemampuan dalam segala hal ini dan bagi Allah itu punya hak untuk memberikan pertolongan dan kemudahan kemurahan jadi hamba Allah berusaha melaksanakan sekuat tenaga Allah nanti akan memberi pertolongan dan Allah itu akan memberi permakluman ketika si hamba dalam melaksanakan itu banyak salah banyak keliru tapi yang penting si hamba itu sudah serius sudah serius benar-benar serius melaksanakan wabung ini ngerah keleng sudah ngerah bisa mengikuti karena ini misalnya bisa mengikuti kilihan ini bisa mengikuti cek keleng wakot kolam alaih salatu wassalam dan benar-benar nabi alaih salatu wassalam bersabda rasulullah bersabda bahasilah sanak keluarga kalian meskipun hanya dengan ucapan salam doa keselamatan maksudnya rasulullah sambunglah tali persaudaraan itu dengan apa yang kalian bisa lakukan itu kita berbicara mengenai persaudaraan yang berkaitan dengan darah dengan arham dengan rahim persaudaraan macam-macam ada persaudaraan karena Allah dan rasulnya itu kan persaudaraan yang lebih tinggi paling tinggi persaudaraan yang berkaitan dengan darah persaudaraan yang berkaitan dengan satu pekerjaan satu tempat tinggal lingkungan pertetanggaan yang berkaitan yang berkaitan yang berkaitan demisnya minta minta ampun irinya minta ampun ya sudah semua minta ampun itu ramu tua begitu kalau berkaitan dengan keyakinan beda-beda tidak apa-apa di zaman Rasulullah perang kakak beradik yang satu ikut Rasulullah yang satu ikut setan demit di medan pertempuran berantem sampai mati itu keren maksudnya yang keren yang ikut Rasulullah kalau yang ikut demit itu keren menurut demit kalau cuma urusannya itu warisan urusannya yang satu butuh yang satu pura-pura tidak tahu kalau saudaranya butuh itu kan banget bisa itu kere makan sehari sekali tidak pakai lauk nasinya saja dari kerikil yang satu satu kaya raya tidak mau menolong sukanya malah menolong orang lain itu kan kurang ajar caranya begitu itu dengan mengingat orang tua kita kalau kita jadi orang tua anak-anak kita rukun kan senang saling menolong mau kabah ya omong seke keringkelan seke lipetan Pak Oglenk punya anak tiga punya istri satu pengen anak-anak rukun lipet ke wongkowi sama nuling rukun maksudnya terus tiba-tiba misalnya anak-anak sudah gede-gede rukun kan menyenangkan mungkin yang lipet magic cikom rumahnya ya satu ini pengengan kan bayi bismillahirrahmanirrahim yang siji melu NO yang siji melu MTA terus perang wono ceng kudu perang perbedaan ideologi itu masih anulah masih masih pun yang satu bener yang satu tidak bener itu masih keren tapi memang perbedaan pada NO pada salate itu siji sugi 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 ngecece sugi 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 hasad iri denki serai nyempung loko kabah jangan sampai seperti itu Bismillahirrahmanirrahim makat ngamat yada zamani kati ngatul arhami dan benar-benar sudah merata di zaman ini zaman ini ketika kitab ini ditulis kira-kira 300 tahun yang lalu sudah merata di zaman ini putusnya tali persaudaraan wakil latul mubalati di silatihim dan sedikitnya kepedulian untuk menyambung tali silatuh rahim dan kesungguhannya dalam silatuh rahim walang walang alas sababha vimah dasa vimah dasa dan bisa jadi sebabnya adalah hal-hal baru yang datang hubungan-hubungan bentuk-bentuk kehidupan yang bergeser terus hidup kalau dulu satu kerabat itu bahkan bukan hanya satu kerabat satu kabilah satu kabilah itu satu suku tinggal di satu tempat pekerjaannya sama saling situ misalnya kabilah hopo tinggal di satu tempat pekerjaannya naik petani ya petani semua saling bantu macam-macam peternak ya peternak semua misalnya keluarganya profisi ini tidak selalu bersama sehingga kerajinan kerajinan terus semuanya bani jawa kan bani atau terah terah ini gawainnya podoh itu gawain kurungan titik kurungan mana tidak ada yang tersinggung kurungan titik tidak kerajinan perak kerajinan perak tidak 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 ini profisinya macam-macam aktivitasnya beragam salah satu fungsi menjaga persaudaraan itu disitu menjaga iman keluarga besar misalnya sering berhubungan dengan kakak dengan adik mungkin anaknya kakak anaknya adik kelihatannya marah pindah agomo misalnya akan bisa dinasihati akal bisa dinasihati bisa dibantu solusinya masalah 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 ekonomi saja masalah ekonomi terus cukup yang si randu ini tidak mengakali terus menyerah tidak pedat ya tidak tidak pedat tidak menolong tidak pedat bangun tapi lebih baik lagi kalau tidak pedat Bismillahirrahmanirrahim Dan sudah merata Di kalangan Manusia dan juga Di seluruh negara Mengenai kesulitan dalam hal Mencari penghidupan Dan lemahnya Rezeki Serta sedikitnya Orang yang murah hati Nah itulah Salah beberapa sebab yang menyebabkan Putusnya tali persaudaraan Yang benar-benar sudah Sumebar sudah Tergelar di hari-hari ini Pakak berada yang satu cukup Yang satu enggak punya Yang juga ya Mengunjungi Engkau enggak disambati Engkau enggak jalur Tetapi Posisinya begini Kalau kita itu dalam keadaan Di antara saudara-saudara kita itu Paling tidak punya harta Jangan suka mengeluh Jangan suka meminta Jangan Enggak usah marah-marah Mencacimaki keluarga Oh dulurku Adikku Kakakku Kayak Cek Matane Itu ya orang Sudah miskin Buruk lagi Seperti itu buruk Orang miskin itu sabar Kita bang haji Yang miskin jangan bersedih Kalau kita Posisinya itu Lebih punya Lebih kaya Perhatikanlah Saudara-saudara kita Yang Kebetulan tidak punya Mungkin didatangi Mungkin dikirimi duit Dudatangi Itu kan nyuguh Baru kita ini Gak liap apa-apa Laku itu Dulurmu kiri Itu rampak Ini jenanya Bagaimana Mung teka Nanti-nanti Kepangannya Dulurmu yang kiri Itu kirimi Diti rampak Tapi lebih baik lagi Kalau kamu datang Dan membawa uang Membawa Apa Yang kira-kira Dibutuhkan Pastikan Bahwa saudaramu itu Yang tidak punya Itu merasa aman Maksudnya merasa aman Itu tidak harus Setiap hari diberi Tapi dengan Sesekali kita memberi Itu kan nanti Otomatis Saudara kita itu Kalau mungkin Pas gak punya beras Apa-apa Itu kan tidak akan Sungkan-sungkan Untuk menghubungi kita Sehingga kita tahu Sehingga kita bisa Menolong Sudah loh Saudaranya Yang satu Kaya Raya Yang satu Rumahnya Tertutup Terkunci Lima hari Tidak terbuka Atau Bau Busuk Tetangganya Mendobrak pintunya Ternyata sudah mati Kelaparan semua Lagi Ya Ngenes Terjadi Rakyat yang Diberita Kok bisa Kapan itu Di Surabaya Ada orang mati Kelaparan Anak dan Ibunya Suaminya Becak Berang-berang Dinoramule Kok bisa Di situ Di kota Tetangganya kok Ya seorang Tidak Tenang Setelur Tidak Ya seorang Tidak Tenang Ya Banyak Kemungkinan Karena mungkin Orangnya Pelit-pelit Semua Atau Memang Orangnya Itu Sudah Terlalu Sering Ditolong Dan Minta Ditolong Terus Bisa Juga Ya Itu Orang Atik Wallah Dan Perkodib Lalu Dan Dan Ini Ini Agam Meng Jangan Salah Dalam Menggunakan Harta Harta Itu Kita Gunakan Untuk Kebaikan Untuk Berjual Beli Dengan Allah, mau harta itu ya cara Mas Andi gak statusnya juruh sodakoh pelit padahal kan ya hartanya itu kan ya bukan punya dia yang memberikan juga Allah enggak saya kerja sendiri kamu bisa kerja itu kan yang ngasih otak siapa yang ngasih tangan kaki siapa yang ngasih ide siapa kan semua dari Allah dan yang membuat kamu dapat duit itu ya siapa kan ya Allah kan banyak orang bekerja udah dikasih otak tangan kaki oleh Allah diambat dalam mendapat uang ya nyata ini tertipu atau tidak terbayar punya saya sendiri itu gimana, itu kan ya punya Allah Allah memerintahkan untuk sodakoh kan gak mau kan lucu sebenarnya digunakan harta kita itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah maka di dalam Al-Quran kan orang-orang yang beriman itu berjual beli dengan Allah berjual beli dengan Allah itu yang untuk membeli itu ya dari Allah dipikir-pikir Allah itu ya maha humor ya rezeki dari Allah kemudian Allah memerintahkan untuk sebagian disodakohkan dan Allah memberikan gambaran ini orang-orang beriman berjual beli dengan Allah sejak dagelah ini radong gak ya weh cemplongin rokok sih San ya rangati humor berarti cemplongin rokok wah gue radong ya humor dan ini yang rokok itu kan wangnya serius kabel wang di sekso ya ta dan ini keluarga kan kuyut terus humor tapi uangnya juga kencang-kencang kencang kan mesem aku ini ngantai ini SMA margi kok ya angin padahal margi ini yang melatih hadrah itu bisa ramah banget ngomong cah jilis jaman sholah kecil cek ki alah jilis ini bisa semana wajahnya itu cerah ceria teman sebaya atau di atasnya kok langsung cara apa jenis sing pulunik kayak paku ya pak landak ya pak langsung pengkrang puluniknya kok tak anggap kabel wang ini saingan rasa khawatir pakku nanti itu suara butuh rapi anak sini itu durar kayak gini aduh lagi latihan mesem lagi muntinok mujahadahmu mujahadah mesem ini karena bucah-bucah cilai aku ngantai penyayang anak-anak ini karena teman sebaya atau yang lebih tua orang yang gede saya ulin jangan ke musuh sekudah-kudah secara landai pulunik atkabah wah ini pun gawan bayi pak yoran gawan bayi itu mungkin karena kamu waktu kecil terlalu menderita sekarang kan kamu sudah mulia terus mulia yuk penderitaan itu dihabus dari ingatan kemerdekaan adalah menghabus penderitaan bismillahirrahmanirrahim dikimung salah satu ilustrasi bagaimana orang itu harus selalu berubah menuju lebih baik yalah Rasulullah itu bersabda kalau hari ini lebih buruk dari kemarin rugi banget kalau hari ini sama dengan kemarin ya masih rugi kalau hari ini lebih baik dari kemarin nah itu baru beruntung jadi berasah berasah belajar senyum belajar ramah belajar menggunakan kosa kata yang tepat yang halus ada kalanya kita harus menggunakan kosa kata yang kasar yang keras untuk menekankan sesuatu ada kalanya misuh Allah juga mengajari misuh kita menggunakan Al-Quran kunu kira datan khasin ini kan ya Al-Quran ini ini pisuhan ya mungpira orang kok pisuh habis ini Al-Quran kunu kira datan khasin itu juga dalam hidup ini sekali-sekali kita menggunakan kosa kata kasar keras tapi ya jangan banyak-banyak jangan kelembutan kehalusan ketelitian dan terus-menerus kita itu berusaha menjadi berbuat yang terbaik yang terbaik yang terbaik jangan pernah merasa bahwa kita sudah cukup berbuat baik jangan pernah merasa bahwa kita sudah baik jangan pernah merasa kita sudah pas dalam bertindak tapi juga jangan terlalu gelisah wah kualek banget ya enggak benar tenang semua terkendali salah juga ada apa ya kira-kira yang harus saya kerjakan yang lebih baik lagi kalau sudah sepo-sepo di atas 60 tahun ya sudah pokoknya khusnudhan pada Allah alah rasa saya itu dosanya masih banyak macam-macam ya Allah saya kepingin tahajud macam-macam sudah sepuh enggak malah masuk angin semabut santai aja kalau masih muda di bawah 60 tahun serius nggak bisa merasa aman itu mesti nanti berentek kesalahan itu tanpa sadar karena setan ngajarin ini kan jadi waspada waspadalah kata bang nabi ini cekisah anak acara bang nabi bang nabi kan wakat waradat al-ahadisu di anna silat al-arham wallah maafiq ilah akwam tarik wallah alam assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati